Intro Baik, ini berkaitan dengan istia'al Ya Emang terganggu banget ya Sedikit lah, sedikit lah Gambaran, ya Ini Tafkim Tarkik, insya Allah udah pada faham semua Tafkim itu artinya suara yang tebal Tarkik artinya suara yang Caranya Tafkim mengistilahkan lidah Caranya Tarkik mengistihalkan lidah Nah ini suara Tafkim itu begini tuh Ke langit-langit dulu, baru kemudian dikeluarkan Ini suara Tafkim Kalau suara Tarkik langsung dikeluarkan Nah, suara Tarkik Begitu patokannya Makanya ketika menunjukkan huruf kaf Ke Kalau ko, ko Ka, ko Ka, ko Ka Begitu Hamzah Tarkik Dan Tafkim bertingkat-tingkat Kayak gimana Yang diamalkan adalah Yang pertama Harus kuat Fathah diikuti alif Waladdu Alifnya ngikutin tebal Jangan ditipisin Kemudian Fathah saja tanpa alif Al-ardu Misalnya Kemudian Dhamah Dan sukun sebelumnya Dhamah Jadi sukun sebelumnya Dhamah Itu Tafkimnya Sama dengan Yang ketiga Misalnya Hur Bur Bur Atau misalnya Bud Atau misalnya Budlo Kasroh Dan sukun sebelumnya Kasroh Misalnya apa Khi Dan Bih Khi Dan Bih Jadi gak perlu Khi Kenapa Karena derajat Tafkimnya rendah Khi Ghi Ti Khi Ghi Derajat Tafkimnya Rendah Jadi gak perlu Sirot Al-Mustaqim Nggak Sirot Al-Mustaqim Silahkan Sirot Al-Mustaqim Tapi juga Jangan jadi Kaf Sirot Al-Mustaqim Itu jadi Kaf Gak boleh Ih Dinas Sirot Al-Mustaqim Ih Dinas Sirot Al-Mustaqim Huruf awal diistiyahat Huruf apa? A Hamza Ditanya huruf kok A Sudah Kita sudah bahas Makrojnya Kita sudah bahas Sifatnya Beberapa Kekeliruan Yang ini Kita bahas nih Yang pertama Menebalkannya O O O Yang paling banyak Harusnya A Yang kedua Menjadi tashil A A A Atau biasanya Laka di tengah Iza 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 Janasrul Iza Janasrul Iza Selesai Kesempurna Kesempurna Mengucapkan Harokat Sudah Selesai Sudah dibahas Ini sudah Ini sudah Sudah Banyak lewat A A Makrojnya sudah dibahas Sifatnya sudah dibahas Kekeliruan yang sering terjadi pada A Mengubah Mengubah Soalnya menjadi Hamzah A A A Tebalkan A A Silahkan A 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 Ta'lamun Menjadi Ta'lamun Ini keliru Ta'lamun Ta'lamun Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Menahan makhraj Ditahan makhrajnya A A A A A A A A Jangan ditahan di makhraj A A A Mengalirkan suara dari rongga hidung Ini sudah sendiri dibahas A 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Beberapa keluaran huruf Dhal Meletakkan ujung lidah pada bagian dalam L L L Nggak jelas Jangan di dalam Dikeluarkan sedikit La Li Lu Bel L Lada Lida Lidi Luzu Jahar Rahawah Rahawah Jahar Dia harus mengalir suaranya Tidak ditahan L L Tahan Dia alirkan L Tapi dengan Getaran Bisa suara L A 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 Berlebihan dalam mengeluarkan lidah Ini juga keliruan A 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 A'uju billah A'uju Ya bukan A'uju Tapi A'uju Dan mengingatkan Bahwa yang namanya Hamz Dan Jahar ini patokannya pada Pita suara Syidah Rahwa juga sudah dibahas A'uju keba Billah kasrah Sempurnakan sebelumnya Yang sering keliru jadi apa Billah Billahi Hati-hati juga jadi hilang Biasanya kalau badi awal Atau jadi Hamz ini sudah seru dibahas Menyamarkan suara yang biasanya begini Bismillahirrahmanirrahim Banyak Samar Harusnya kan Bismillah Bukan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Tertebalkan Bismillahirrahmanirrahim 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 P ini keliru bukan P tab 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 bat yada abila habi watab hati-hati menghilangkan sifat kol-kolah ya misalnya apa tadi handel hatam misalnya handel hatam nah begitu ya giliran lam dipantulkan giliran ba enggak ini terbalik A'udhu bil lam lam sudah sering dibahas sekali ini lam ya punya dua keadaan tafkim dan terkik nah ini sudah dibahas makhruz dan sifatlah beberapa keliruannya menebalkan saat terkik Bismillah billah billahi giliran suruh tafkim arah tarik misalnya Allah Allah Allahu Akbar silahkan nah begitu mantap kebersamaan itu atau misalnya lam bertemu dengan huruf setelahnya melalui idgamkan misalnya lam bertemu apa lam bertemu dengan ya kalau roh memang harus idgam biasanya lam itu kalau ketemu nun ja'alna jadi ja'alna ja'alna hati-hati ya ja'alna ja'alna harus jelas memantulkannya alhamdulillahi rabbil ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin membaca dengan gunah billahi ya misalnya yesri walad dolhu hati-hati baca dengan unuh iya a'udhu billahi minas shaytani rajin a'udhu billahi minas shaytani rajin iya billahi huruf ha tadi juga sudah banyak dibahas huruf ha Berapa keliruan diantaranya Menebalkannya Menyamarkan suaranya Hati-hati Berlebihan dalam menghilangkan sifat khofa Bahkan sampai mengalihkan suaranya ke dada Mengubah menjadi huruf alif Yang lebih parah lagi Atau misalnya Hati-hati A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin A'udhu billahi minah Mim dan nun Sudah insyaallah ya tadi Beberapa kesalahan pada huruf mim Memotong surah sasekun An-ab-abta Misalnya Atau menebalkannya Ma-mi-mu Atau memantulkannya Atau menambah suara baru saat sasekun Misalnya begini nih Ar-rahmanirrahim Itu gak jelas Apa maksudnya digituin Atau nun Al-alamin Gak jelas diapain maksudnya Memanjangan suara saat izhar Al-ar-rahmanirrahim Juga gak jelas maksudnya Al-am-ta'alayhim Al-am-ta'ra'kayfa fa'ala Mesti banyak imam yang baca begitu Nun kurang lebih sama Beberapa keliruan diantaranya Nah sama lah Kalau nun Kurang lebih sama Persis Sama Karena dia satu sifat Beda makhraj aja Al-alamin Atau al-alamin An-an-ta'alayhim Biasanya kalau orang yang Sudah bisa Cengkok Itu kadang-kadang suka pengen dicengkokin semuanya Ini bahaya Begitu ya Hati-hati Atau mengalirkan suara di tengah hidung Naninu mamimun Al-alamin Silahkan Al-alamin Bukan Al-alamin Atau Min Supaya halus Alhamdulillahirrahim Suara hidung semuanya Ar-rahmanirrahim Maliki Maliki Yawm 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 Iyaka Na'mud Wa Iyaka Nasta'im Terhidung Emang merdul halus Tapi salah semuanya Ya Makannya kadang-kadang Bacaan yang merdu Salah Tapi bacaan yang benar Gak merdu Nah Masalahnya sekarang Antum baca buat Allah Atau buat orang Ya udah Kalau baca buat Allah Tidak peduli celahan orang yang suka mencelah Ya Laya khofun ala umat jala'im Mujahidin itu Ciri khas Mujahidin kan begitu Laya khofun ala umat jala'im Bodoh amat saya dicela Yang penting saya berjuang untuk Allah Begitu Harus kokoh Kokoh terhadap kebenaran Gitu ya Jangan Itu ngapain baca kayak gitu Gak enak amat Saya bukan baca buat ente Gitu Bodoh amat Ya sepi orderan Kalau gak bagus suaranya ya Bulan Ramadan gak dapet Jatah jadi imam Gimana Gimana Ya Zainul Quran Bahasa wa'atikum itu Tadi kalau kata imam Ibn Kaim al-Jawzi Apa Alamiya Yang tidak melanggar Kaidah-kaidah Yang tidak mubalagah Misalnya Ustaz Husnul punya suara enak Ya udah gak apa-apa Tafadal gitu ya Tafadal Amalkan Misalnya Antum bisa berlagam A'udhu billahi minas syaitanirrojim Ini kan gak lewat hidung Bismillahirrahmanirrahim Gak lewat hidung Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Dari mulut Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Yaudah Bisa cuma segitu mentok Segitu gak apa-apa Gak perlu dibuat-buat lagi Supaya enak kayak tadi itu Nah gak perlu Biasanya sebetulnya begini Kalau kita sering dengerin Syamishari Pasti ngikutin lagamnya Kalau kita sering dengerin Se-Algomidi Pasti ngikutin lagamnya Itu udah otomatis Gak butuh latihan Karena itu Yakin Allah pasti akan ngasih kita Dan kalau hafalan kita mutkin Irama ngikutin Gak sebaliknya Kalau hafalan kita gak mutkin Irama berubah Hafalannya hilang Iya Pernah begitu Sering Biasanya gitu Misalnya ada santri Biasanya dia pakai Irama yang biasa dipakai Lancar Tapi pas tiba-tiba gak tau dia Tiba-tiba berubah Dia langsung gak lancar Ada yang tanyakan tadi sini Gak ada Begitu saatnya Jadi bukan patokan itu Irama yang indah Patokannya adalah Irama yang memang bisa Kita amalkan dengan mudah Dengan ringan Begitu Dipersilahkan Antu misalnya Bisa bacanya ya Misalnya ada orang yang bisa bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim Yaudah gak apa-apa Alhamdulillahirrabbilalamin Atau misalnya ada orang yang lebih ringan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Yang gak apa-apa Yang penting benar Bisa kasih Maka Jangan dilagamkan Supaya gak fals Biasanya kenapa fals Antum gak bisa berirama Jadi berirama itu jadi fals Toba kalau Antum Biasakan bacanya Gak ada falsnya Memang suaranya begitu Begitu ya Kemudian Sambil Beriringan berjalannya waktu Antum kasih pemahaman Gak perlu Antum yang ngomong Undang orang Kalau Antum yang ngomong Tadi pemenaran ini Gitu ya Jadi yang Antum undang orang Belajar Pemenaran Kalau baca Jadi seperti itu ya Begitu Allah Bismillahirrahmanirrahim Diayun Kayak gimana coba Bismillah 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 Kalau saya gak Sebetulnya Yang penting Cara mengucapkannya Begitu Walau gak diayun Ketika kadar suaranya Segitu gak apa-apa Bismillah Gak diayun kan Tapi sama kadar suaranya Bismillah Bismillah Yang penting jangan begini Bismillah Yang penting jangan begitu Hirrah Yang penting jangan begitu Begitu Jadi kadar suaranya yang penting Kalau memang Antum bisa Mengkadarkannya dengan cara Diayun Gak apa-apa Diayun aja Fanaqtafi bihada Walhamdulillahi rabbil alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Al-Fatihah